Intro Saya berada di Kuala Lumpur dan dari kota ini saya menyampaikan serial parenting di era digital. Kita hidup di jaman digital, disebut dengan jaman teknologi yang sangat update. Apa yang terjadi dengan anak-anak pada generasi ini? Mereka menjadi orang-orang yang multitasking, multi-talent. Disebut multi-talent karena mereka sekolahnya misalnya mechanical engineering, tapi mereka juara animasi, mereka ikut lomba desain grafis dan menang. Itu sesuatu yang di luar bidangnya, sehingga orang tuanya, aduh anak saya itu sekolahnya apa, juaranya apa. Tapi sekolahnya juga bagus, kenapa? Mereka multi-talent. Mereka multitasking, mereka mendengarkan radio, mereka membaca, mendengarkan radio, siaran berita, ulasan sejarah, tangan dan matanya mengerjakan PR matematika. Itu multitasking. Seperti wanita, wanita juga multitasking. Misalnya dia bisa sambil masak, terima telepon. Sambil setrika, ngobrol. Kalau laki-laki, setrika, ngobrol, gosong. Tapi sekarang ini gak laki-laki, gak perempuan. Anak-anak sekarang ini multi-talent, multitasking. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang hebat. Tapi selain hebat, juga kadang mengemaskan. Kenapa? Diajak ngomong orang tuanya, gak mendengar. Kenapa gak mendengar? Di sambi aja bisa masuk semuanya. Dia dengarkan ceramah, di sambi yang lain aja, itu nilai, kalau ceramahnya diuji, nilainya sembilan. Orang tuanya dengerin, gak ngerti-ngerti. Jadi memang ini beda generasi. Dimana orang tua dan anak, seolah-olah komputernya, otaknya itu beda generasi. Jadi ada gap generasi. Nah ini perlu dijembatani. Bagaimana orang tua bersikap bijaksana, menjadi orang tua pada hari-hari ini. Di zaman dimana anak-anak hari ini hebat, luar biasa. Maka apalagi yang tersisa kewibawaan orang tua, dalam hal mendidik anak-anaknya. Maka menurut saya, yang tidak pernah akan diabekan, atau tidak dihargai sepanjang kehidupan, adalah pengalaman hidup bergaul dengan Tuhan. Karena itu, orang tua, sekalipun pendidikannya kalah tinggi dengan anak, gak ngerti teknologi, anaknya digital habis gitu ya. Maka orang tua bisa mengajarkan anak dekat dengan Tuhan. Memberikan pengalaman-pengalaman bagaimana orang tuanya bergaul dengan Tuhan. Mengajari anaknya untuk mengenal Tuhan di usia dini. Maka saya yakin itu bagi si anak adalah pengalaman yang luar biasa. Waktu saya mengajari anak-anak dalam traveling, dalam perjalanan kami, kami menghadapi cuaca yang tidak baik, kami berdoa untuk hujan berhenti, untuk menggeser awan. Maka ketika anak melihat bahwa Tuhan ada, dia hidup hari ini, dia berkata, wah, papa keren. Jadi, kalau yang ada di Google, anak bisa cari sendiri. Besok hujan apa enggak? Bisa tanya Google. Tapi menghentikan hujan, berdoa untuk cuaca. Wah, itu sesuatu yang berbeda. Dan percaya saya, pengalaman dengan Tuhan adalah sesuatu yang luar biasa, yang akan dihargai oleh anak-anak pada zaman ini. Kenapa saya berani melepas anak ke Singapura ketika masih usia dini? Karena mereka mengenal Tuhan. Mereka bergaul dengan Tuhan. Maka saya yakin mereka siap untuk menghadapi era baru yang luar biasa ini, karena mereka telah mengenal Tuhan di usia dini mereka. Saya membaca laporannya Banana Papers yang mengatakan bahwa remaja di dunia ini 63% tidak percaya kalau Tuhan itu ada. Karena dunia begitu modernnya, saya mereka enggak merasa Tuhan ada dan enggak butuh keberadaan Tuhan. Nah, maka saya melihat apa yang penting pada zaman ini. Kalau kita bisa mengajarkan kepada anak-anak bahwa Tuhan itu ada, Dia hidup, Dia pribadi. Dia bukan konsep yang ada di kepala manusia. Manusia bikin konsep, Tuhan itu begini, jadilah agama A. Tuhan itu begini, jadi agama B. Enggak. Ini pribadi Tuhan yang berbicara, yang hidup, yang bergaul. Nah, ini menurut saya hal yang sangat penting untuk diajarkan kepada anak-anak. Kalau enggak, mereka akan hanyut pada zaman ini seperti ateis. Pada generasi ini yang mendunia, membumi. Tapi kalau kita pada hari ini masih bisa mengajari anak bergaul dengan Tuhan, itu pun akhirnya nanti yang akan dihargai oleh anak. Ketika anak hidup tersendiri di luar negeri, terpisah orang tua, dia ada masalah, dia sudah bergaul dengan Tuhan, dia merasakan hikmat dari Tuhan, tuntunan dari Tuhan, dia tidak pernah akan menyesal dilahirkan di keluarga yang membuat dia merasakan kebenaran, menerima kebenaran, menikmati kebenaran, merasakan pergaulan dengan Tuhan. Karena itu, zaman boleh berlalu dengan teknologi yang luar biasa, tapi orang tua perlu mengajarkan yang sangat penting, yaitu bahwa Tuhan itu ada, dia hidup, dan mengajarkan bergaul dengan Tuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.